Parah banget, akhirnya saya force close, Alhamdulillah bisa masuk lagi, kita lanjutkan ini ya, kita lanjutkan lagi materi tadi yang saya jelaskan Mudah-mudahan gak ngelag lagi mudah-mudahan sih, mungkin karena tadi tab yang di Chrome cukup banyak yang terbuka Sebenernya ini sih, untuk persiapan nanti toket dengan verifikasi sama pembuatan klimatologi cuaca wilayah pelayanan Si ini laptop nih, udah berapa tahun ya, dari jaman D4, tetap ini nih, si setia menemani Banyak perjalanan, mau ganti, cuman nanggung Nanti insya Allah, mudah-mudahan ada rezeki, bisa ganti yang langsung super power Berisi kalian Oke, belum terlihat ya Saya loading Oke, belum terlihat ya Oke, belum terlihat ya selamat menikmati 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 Kemudian swell wave merupakan penjalarannya, gelombang yang terbentuk oleh angin tetapi dia tidak berada di lokasi pembentukannya, atau sudah keluar dari wilayah pembentukannya. Kemudian ini adalah gambaran, diagram untuk memperkirakan gelombang berdasarkan arah dan kecepatan angin, bahkan di sini tidak hanya arah dan kecepatan angin tetapi juga terkait dengan durasi dari anginnya, mohon maaf bukan arah ya, wind speed and duration. Jadi tentunya semakin lama angin itu bersembus, maka tentunya gelombang yang terbentuk juga akan semakin tinggi. Jadi ini bayangan ya, tahun 1976 ya, ini basic dasarnya perkiraan gelombang gitu ya. Jadi dari diagram ini, pendekatan yang digunakan adalah wind speed and wind duration di mana kalau kita teman-teman perhatikan, yang garis-garis ini adalah kecepatan angin gitu ya. Kemudian apa namanya, garis lutus-lutus ini, ini ada wind duration-nya gitu ya, di dalam jam gitu ya. Dan tentunya kalau teman-teman perhatikan di sini ada, oh ini page, wilayah pembentukan gelombangnya gitu ya. Nah ini biasanya sih gelombangnya gitu ya, ini wave period, ini titik-titik putus-putus gitu ya. Wave height-nya ini adalah ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, semakin durasi anginnya semakin lama gitu ya, dengan kecepatan angin yang semakin tinggi, maka secara umum gelombang yang terbentuk itu akan semakin besar gitu ya. Jadi tinggal dilihat aja antara ini ya, garis-garis ini, banyak memang ya. Garis lurus ini adalah tinggian gelombangnya gitu ya, di dalam meter. Kemudian yang garis ini itu adalah kecepatan anginnya gitu ya. Kemudian yang garis putus-putus ini adalah wave period-nya gitu ya. Kemudian yang garis ini, garis tegak lurus ini adalah wind duration-nya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini adalah basic-nya gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, untuk generasi yang sekarang gitu ya, generasi yang sekarang tentunya tidak lagi menggunakan tabel seperti itu gitu ya. Jadi tentunya kita sudah mulai masuki proses komputerisasi gitu ya, di mana model yang dikembangkan itu digunakan untuk operasional dan juga untuk penelitian gitu ya. Jadi tentunya di dalam sejarahnya di BMKG ya, terkait dengan model gelombang dulu ya, pertama kali di sekitar tahun 2005 gitu ya, tahun 2005 kalau nggak salah. Nah itu 2000-an lah, 2000 awal itu BMKG punya ini ya, pengembangan model gelombang itu dinamakan sebagai wind wave gitu ya, dulu masih ingat banget ya, wind wave 05, zaman saya juga waktu melalui forecaster itu, di sampai tahun 2015 itu masih menggunakan wind wave 05 gitu ya. Nah kemudian selanjutnya berkembang gitu ya, dan sekarang yang generasi terbaru adalah menggunakan wave watch 3 gitu ya, model gelombang ini ya, model gelombang generasi terbaru gitu ya, yang sampai saat ini masih digunakan oleh BMKG gitu ya. Nah tentunya di dalam pemodelan tersebut gitu ya, teman-teman harus memahami bagaimana basic dari pembangunan model tersebut gitu ya, sehingga teman-teman tidak hanya bisa menggunakan tetapi paham bagaimana didapatkan gelombang tersebut, apa namanya hasil pemodelan tersebut gitu ya. Nah kalau teman-teman perhatikan di dalam proses penyempurnaan model gitu ya, nah ini adalah salah satu ini ya, salah satu cycle gitu ya, atau lingkaran kalau di sini sebut cycle of forecast system gitu ya, jadi tetapi secara umum ini adalah bagian terpenting dalam ketika kita mau membangun sebuah model gitu ya, dimana tentunya dari model di sini gitu ya, ini berangkatnya kalau dilihat dari ini ya, panahnya ini gitu ya, secara umum sebenarnya dia masuk dari ini ya, dari interpretation gitu ya, interpretasi dari model gitu ya, kemudian dari model tersebut divalidasi, diuji gitu ya, tentunya nanti dari kesemuanya ini akan menghasilkan sebuah instrument gitu ya, akan menghasilkan sebuah instrument yang tentunya instrument ini itu dapat digunakan sebagai bagian operasional dan juga riset gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah kalau dilihat dari penjabarannya gitu ya, nah ini terkait dengan model gelombangnya, dimana tentunya rumus pembentuknya dulu yang harus diketahui, terus skemanya bagaimana, perubahannya seperti apa, dan tentunya di dalam perhitungannya kita menggunakan interaksi antara ocean dan atmosfer. Nah ini adalah persamaan pembentuk gitu ya, dari wave model gitu ya, atau model gelombang ya, di laut, dimana kalau teman-teman perhatikan di sini gitu ya, ini ada beberapa bagian-bagian ya, terutama di sini gitu ya, SIN, NL, DS gitu ya, nah ini adalah interaksi gitu ya, interaksi yang tentunya akan menghasilkan sebuah gambaran gelombang yang kita lihat di hasil model tersebut gitu ya. Nah ini ada interaksi non-genier gitu ya, ada interaksi disipasi gitu ya, dan lainnya, nanti akan ada penjelasan lainnya. Nah ini ya, jadi teman-teman sekalian, ini adalah dasar atau basic dari bagaimana model gelombang itu tercipta gitu ya, nah dimana kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ini ya persamaan tadi ya, wave growth ya, jadi pembentuk gelombang gitu ya, untuk gelombang, tentunya pembentuk gelombang ini itu berasal dari adanya ini ya, propagasi, kemudian adanya interaksi, disipasi, kemudian ada atmospheric forcing gitu ya, nah ini adalah modelnya gitu ya, atau rumus dari pembentuk gelombangnya, nah dari rumus ini gitu ya, tinggal kita cari gitu ya, nah jadi kita cari nih, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana gitu ya, nah, eh maaf, maka dari skema, skema wave modeling ini, kalau teman-teman perhatikan disini, yang pertama wind gitu ya, atau angin, ini masuk di dalam atmospheric forcingnya, gitu ya, kemudian selanjutnya disini ada initial state gitu ya, jadi kita masukkan juga data gelombang gitu ya, dari data yang sudah ada gitu ya, atau dari model yang sudah ada, kemarin kan kalau nggak salah, initial datanya kita juga salah satunya menggunakan HICOM gitu ya, nah itu model global, model gelombang global gitu ya, yang dijadikan sebagai data masukan gitu ya, data masukan untuk membangun model yang ada di BMKG gitu ya, nah jadi data hindcastnya, data yang lampau gitu ya, dimasukkan sebagai gambaran awal gitu ya, dari pembenturan gelombang, karena apa? karena tentunya untuk mendapatkan ini guys, non-linear interaction, disipasinya gitu ya, propagasinya gitu ya, maka nanti akan mendapatkan model gelombang yang telah dimodifikasi, jadi model gelombang yang sudah ada gitu ya, kemudian dimasukkan kondisi atmospheric force-nya gitu ya, nah kemudian nanti jadilah model gelombang yang termodifikasi gitu ya, nah makanya kalau teman-teman ngerunning wind wave gitu ya, kalau nggak salah di NWP nanti akan ada, sempat di Anu nggak, di Ibu Fitri sempat menyinggung soal wind wave nggak di NWP? Siap, ada Pak. Ada ya, nah, jadi nanti ketika teman-teman, atau sudah, sudah lagi ini, sudah, sudah belajar wind wave di NWP? Sudah belajar sampai wave spectrum, Pak. Oke, di wind wave itu kan, jadi teman-teman yang perlu teman-teman masukkan itu adalah ini gitu ya, windnya gitu ya, nah nanti dari model yang sudah ada gitu ya, maka nanti akan termodifikasi gitu ya, nah modifikasi inilah yang nantinya kita gunakan sebagai forecast gitu ya, atau perangkiraan. nah tentunya hasil dari forecast ini gitu ya, nah nanti teman-teman bisa melihat gitu ya, bagaimana wave spectrumnya gitu ya, di wilayah-wilayah tertentu gitu ya, nanti teman-teman kita akan pelajari wave spectrum ini. nah kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, nah ini adalah wave spectrum gitu ya, di mana wave spectrum ini bahasa sederhananya gini deh, mungkin teman-teman agak, apa namanya, melihat ini bingung gitu ya, apa ini apa ya, nah pendekatannya adalah gini, teman-teman sudah pernah belajar, pernah membuat wind rose? Siap, sudah Pak. Sudah ya, oke. nah, ini kurang lebih gambarannya sama seperti halnya wind rose guys, gitu ya, jadi wave spectrum itu, atau apa namanya, wind spectrum dan lainnya gitu ya, itu gambarannya sama dengan wind rose gitu ya, atau maur angin gitu ya, di mana kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kalau diperjelas ini, ini ada lingkaran-lingkaran ini gitu ya, nah ini adalah periodnya gitu ya, periode gelombangnya gitu ya, yang nantinya biasanya juga pendekatannya adalah frekuensi gelombang gitu ya, nah, semakin mendekati lingkaran ini gitu ya, maka periodnya itu semakin tinggi, nah kalau teman-teman perhatikan di sini ada 20 detik, 10 detik gitu ya, nah semakin menjauh dari pusat lingkaran ini, dia periodnya semakin kecil gitu ya, nah kemudian di sini teman-teman sekalian, dari wave spectrum ini, kita nanti bisa membedakan, bahwa gelombang yang terbentuk di, atau gelombang yang terjadi di wilayah-wilayah ini, itu termasuk gelombang apa gitu ya, apakah dia swell, apakah dia wind sea gitu ya, nah itu bisa dilihat dari spektrumnya, kenapa? karena di spektrum ini, itu bisa terlihat jelas, seberapa besar gitu ya, ketinggian gelombang atau energi gelombang gitu ya, jika dikaitkan dengan arah dan juga periodenya, atau frekuensinya gitu ya, nah kalau kita perhatikan di sini, di spektrum 1 gitu ya, nah ini kalau teman-teman perhatikan ya, semakin warnanya ungu itu dia semakin tinggi gitu ya, energinya atau ketinggiannya gitu ya, nah kalau kita perhatikan di sini, antara swell sama wind sea gitu ya, maka ini kurang lebih arah dari gelombangnya gitu ya, arah dari gelombang, bisa jadi ada juga ini adalah arah angin gitu ya, arah angin, nah kalau kita perhatikan, maka secara umum gelombangnya ini dia ke arah, ke arah selatan ya, ke arah selatan gitu ya, ke arah selatan dengan periodenya yang sangat lama gitu ya, jadi gelombangnya itu periodenya itu panjang gitu ya, nah jika kita menyesuaikan dengan arah angin gitu ya, maka arah anginnya dia ke sini gitu ya, ke negara gitu ya, tapi arah gelombangnya atau arah swellnya ya, arah swellnya ini dia ke barat ini, ke barat daya gitu ya, nah jadi kan kayak tidak searah dengan angin gitu ya, tidak searah dengan arah anginnya, maka ketika teman-teman mendapatkan bahwa gelombang tersebut gitu ya, memiliki arah yang berbeda dengan arah anginnya, maka itu bisa diidentifikasi atau diklasifikasikan sebagai swell gitu ya, karena swell itu tidak selalu sama dengan arah angin gitu ya, nah jadi kurang lebih seperti itu, karena memang dia adalah penjah penjalaran, sebenarnya kalau teman-teman di pengamatan gitu ya, pengamatan laut di samudera dan di lainnya gitu ya, teman-teman akan menemukan ada gelombang yang tidak sama dengan arah anginnya gitu ya, nah itu adalah salah satunya adalah swell gitu ya, nah kemudian kita lanjut ya, kita lihat spektrum-spektrum lainnya gitu ya, nah ini spektrumnya ya bisa kelihatan, arahnya kemana gitu ya, arahnya kemana terus juga periodenya berapa gitu ya, dan kalau kita bandingkan dengan arah anginnya, sama arah angin dengan arah gelombangnya sama gitu ya, dengan periodenya juga tidak panjang gitu ya, atau tidak lama gitu ya, maka ini bisa dikategorikan sebagai wind sea gitu ya, nah jadi dengan spektrum ini gitu ya, dengan spektrum ini memudahkan gitu ya, memudahkan kita gitu ya, ketika kita menghasilkan model gitu ya, menghasilkan model apa namanya, verifikasi, menghasilkan model perakiraan gitu ya, maka kita bisa mengetahui bahwa gelombang yang muncul, atau gelombang yang apa namanya, yang ada pada di suatu wilayah, itu termasuk swell atau wind sea gitu ya. Nah ini perbedaan lainnya, antara perhitungan model gitu ya, apa namanya, di wilayah perairan dalam, sama perairan dangkal gitu ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, di deep sea gitu ya, ini reflectionnya ini dihilangkan gitu ya, atau hilang gitu ya, atau ditiadakan gitu ya, karena apa? Karena memang tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak ada refraksi dengan permukaan laut gitu ya, nah jadi kurang lebih seperti itu, jadi propagasinya di sini gitu ya, nah propagasinya di sini, itu hanya propagasi antara gelombang gitu ya, permukaan air dengan kedalamannya gitu ya, nah sedangkan di solar weather, atau perairan dangkal, ini ada reflection soling gitu ya, jadi ada refraksi dari, atau gesekan, apa namanya, dampak dari permukaan gitu ya, permukaan yang dangkal gitu ya, itu dapat membelokkan gelombang, ataupun membelokkan arah gelombang ya, membelokkan arah gelombang, ataupun arus, ataupun yang lainnya gitu ya, nah karena ada apa? Karena ada refraksi gitu ya, nah tetapi secara umum, untuk yang lainnya sama gitu ya, interaksinya sama, cuman ditambah ada reflection soling, nah kemudian selanjutnya ini ya, solar water, nah ini adalah persamaan ini ya, persamaan lanjutannya gitu ya, jadi ketika misalnya ditambahkan ini ya, ditambahkan kondisi dari refraksi, antara arus dan juga kedalaman perairan gitu ya, maka nanti kita dapatkan arus di wilayah permukaan gitu ya, arus di wilayah permukaan, khususnya di permukaan perairan dangkal gitu ya, nah ini adalah persamaan yang digunakan dalam menentukan model di wilayah perairan dangkal, misalnya apa aja sih model di perairan dangkal, ada swan gitu ya, ada yang nanti kita akan pelajari juga, ada 3D dan lainnya gitu ya, nah itu adalah beberapa model-model yang dikembangkan untuk wilayah-wilayah perairan dangkal, nah nanti akan ada ini, akan ada masukan ini, refleksensi current sama kedalamannya gitu ya, nah di dalam settingan perairan dangkal dan juga perairan dalam itu berbeda gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah bagaimana perkembangan dari model gelombang spektral gitu ya, dari generasi ke generasi gitu ya, jadi di generasi pertama gitu ya, hanya memperhentukkan linear input dan peluruhan energi sebagai komponen utamanya tanpa menghentukkan gelombang non-linear gitu ya, jadi dia hanya sebatas melihat bagaimana pengaruh dari angin saja misalnya gitu ya, tanpa melihat bagaimana pengaruh dari gelombang lainnya gitu ya, jadi hanya satu arah doang gitu ya, satu arah terkait dengan inputannya gitu ya, sehingga mungkin hasilnya tidak seril gitu ya, kondisi nyatanya gitu ya, makanya untuk yang wind wave gitu ya, wind wave dulu, itu kalau dilihat dari apa namanya, perhitungannya, nah bisa jadi ini dia termasuk ini ya, apa namanya, hanya memperhitungkan linear input saja gitu ya, jadi dia hanya memperhitungkan bagaimana inputan misalnya angin saja gitu ya, tanpa melihat perhitungan dari gelombang-gelombang yang muncul gitu ya, atau interaksi antar gelombang. Kemudian second generation gitu ya, transfer gelombang non-linear telah diperhitungkan dengan menggunakan paramilisasi gitu ya, jadi sudah ada masuk paramilisasi untuk wilayah domain model yang digunakan gitu ya, dan yang terakhir melakukan representati secara eksplisit pada semua proses fisik dari evolusi gelombang, jadi ini lebih ini lagi gitu ya, jadi kayak misalnya dalam pembentukan swell gitu ya, dalam pembentukan swell sudah jelas gitu ya, berkaitan dengan bagaimana proses perubahan gelombang gitu ya, dari yang tadinya wind wave gitu ya, kemudian dia menjalar dan lainnya gitu ya, nah itu sudah dihitung gitu ya, bagaimana interaksi antar gelombang, bagaimana interaksi antar atmosfer dan lainnya gitu ya, sehingga hasilnya itu menyerupai dengan kondisi real atau kondisi nyatanya. Nah ini yang kemarin sudah tempat kita jelaskan, terkait dengan domain inowave yang dilakukan oleh BMKG di dalam pembangunan BMKG UFS gitu ya. Nah ini antara perbandingan ya, antara hasil keluaran wind sea, swell, dan sea state. Nah kalau sea state, ingat ya, ini sea state ini adalah total wave gitu ya, total wave. Iya, maksudnya. Nah total wave, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, Pak kok ada yang putih-putih Pak gitu ya, kok ada apa namanya tidak ada datanya gitu ya, Nah jadi perlu teman-teman pahami bahwa swell gitu ya, swell itu kan dia penjalaran ya, penjalaran, maka di wilayah-wilayah dengan perairan tertutup seperti ini gitu ya, nah ini secara umum ya, nggak ada swellnya gitu ya, karena pertama periode gelombangnya juga rendah gitu ya, dan itu tidak masuk dalam pasifikasi swell gitu ya. Mungkin nanti akan saya coba sedikit jelaskan terkait dengan swell itu dilihat dari apa sih gitu ya, bisa disebut sebagai swell gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, Pak ini nggak ada Pak gitu, atau misalnya teman-teman melihat dari ini ya, produknya UFS itu, swell Pak, swell tidak ada di ini Pak, di wilayah Indonesia kok putus-putus gitu ya, karena memang tidak semua, ini ya, bisa diperhitungan sebagai swell gitu ya. Kalau si state gitu ya, nah si state ini juga kalau putus-putus kayak gini ya, berarti pembentuknya ya, pembentuknya ya bukan di sini gitu ya, bukan di arah sini pembentuknya gitu ya, jadi untuk si state ini memang disesuaikan dengan wilayah pembentukannya gitu ya, atau wilayah freaksnya gitu ya, nah sehingga dari kedua ini gitu ya, kalau dikasih kayak gini kan orang-orang, nggak ada gelombang ya Pak di sini ya, jadi kayak gitu, jadi apa namanya, dengan gabungan antara wind sea dan juga swell gitu ya, maka nanti didapatkanlah signifikan wave fake atau total wave ini gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ini juga yang kemarin sempat, sempat ini ya, sempat disampaikan oleh salah satu rekan saya, waktu kita melaksanakan inap rimas bersama-sama gitu ya, pada saat kita melakukan pengamatan gelombang gitu ya, dia menyampaikan ke saya bahwa, dia kaget dengan hasil pengamatan saya gitu ya, dimana swell yang saya amati itu lebih tinggi daripada wind wave-nya gitu ya, terus dia menyampaikan ke bawalan, bukannya wind wave itu selalu lebih tinggi dibandingkan swell gitu ya, itu terlihat dari hasil prediksi OFS yang ada di BMKG itu, wind wave apa namanya, signifikan wave fake-nya itu selalu lebih tinggi, kalau teman-teman perhatikan ya, ini ya, dia selalu lebih tinggi dibandingkan swell-nya gitu ya, nah ini yang perlu teman-teman harus pahami, bahwa ini itu adalah gabungan antara ini sama ini, total wave gitu ya, nah jadi memang terlihat dia lebih tinggi gitu ya, gelombang itu lebih tinggi dibandingkan swell gitu ya, padahal gitu ya, kalau teman-teman perhatikan, pembentukan di sini itu lebih banyak adalah swell, nanti kita lihat gambar berikutnya gitu ya, nah jadi kurang lebih seperti itu, sehingga hati-hati ketika ke teman-teman misalnya melakukan pengamatan gitu ya, bahwa, oh iya kan ini kan signifikan wave fake-nya selalu lebih tinggi daripada swell gitu ya, berarti gak mungkin wind wave itu lebih tinggi daripada swell tidak juga gitu ya, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini gitu ya, antara wind sea dan juga swell gitu ya, bisa jadi wind sea-nya gak ada gitu ya, bisa jadi di dalam perairan itu isinya swell semua gitu ya, nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini altimeter gitu ya, untuk verifikasi gelombang yang sebelumnya sudah dijelaskan juga gitu ya, bagaimana teman-teman di Maritim gitu ya, salah satu cara untuk memvalidasi OFS gitu ya, atau model gelombang itu adalah menggunakan altimeter. Nah, teman-teman juga misalnya yang skripsinya misalnya menggunakan model gelombang, ataupun yang lainnya, yang mungkin teman-teman cari, aduh pak bagaimana cara meng-sertifikasinya gitu ya, maka teman-teman bisa menggunakan satelit altimeter ini untuk meng-sertifikasi beberapa wilayah terkait dengan perkiraan atau model gelombang yang kalian jalankan gitu ya. Nah, ini adalah gambarannya ya, hasilnya Pak Andri Ramdhani dalam memvalidasi altimeter dan boy gitu ya, hasilnya lumayan ya, lumayan dekat ya, kalau teman-teman perhatikan apa nanya, box plot di sini plotnya gitu ya, dimana antara boy dan juga apa nanya model gitu ya, ini cukup dekat gitu ya, dengan garis liniernya. tetapi memang ada ini ya, kalau teman-teman perhatikan untuk nilainya ya, secara lalu memang ya hampir sih, hampir di bawah satu meter itu bisa terdeteksi dengan baik gitu ya, begitu pun juga kumulatif distribution functionnya gitu ya, dimana tidak terlalu, kalau semakin besar gitu ya, semakin lebar gitu ya, tentunya semakin jelek gitu ya, distribusi apa namanya, gelombangnya itu jelek gitu ya, tapi dia semakin rapat ya, distribusinya semakin bagus gitu ya, sama-sama gitu ya, distribusi gelombangnya sama. Ini model dan altimeter gitu ya, apalagi lumayan ya, rapat semua gitu ya, kemudian validasi dengan data titik persimpangan, kalau ini apa namanya teman-teman sekalian, kalau dibandingkan gitu ya kepada titik-titik di ini ya, titik-titik pengamatan altimeter gitu ya, jadi di sini nanti beberapa teman-teman di, apa namanya teman-teman di Maritim gitu ya, ini mencoba untuk melihat ya, di zona 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, bikin zona gitu ya, untuk mengetahui, ini kan tentunya berbeda-beda ya, lokasinya ya, di mana lokasi yang paling bagus gitu ya, dalam mempresentasikan gelombang gitu ya, atau perakiran gelombang dari model yang dibuat gitu ya, nah ini ada area 1, area 2 gitu ya, ini ada, teman-teman bisa lihat diagramnya ya, antara, ini korelasi, ini MRE, apa namanya, TMRSE apa ya, ini ya, errornya ya, errornya, kemudian korelasinya gitu ya, bisa terlihat di titik-titik di area 1, di titik-titik di area 2 seperti apa gitu ya, kalau dilihat dari kumpulan ininya, secara umum korelasinya antara 0,6 sampai 0,9 gitu ya, namun memang lebih detail di area 1 gitu ya, di wilayah laut dalam gitu ya, karena memang untuk wind wave sendiri itu, memang dihususkan gitu ya, dihususkan untuk perairan laut dalam gitu ya, untuk yang di perairan dangkal seperti ini, itu biasanya digabungkan dengan swan gitu ya, ini area 3 dan area 4 ya, karena sama-sama perairan dalam ya, namun kalau area 4 ini kan, kalau nggak salah dia, oh ya, sini perairan dalam ya, makanya dia nilainya kurang lebih hampir sama, nilainya aja bagus juga, kemudian ini validasi wave model BMKG UFS gitu ya, secara keseluruhan gitu ya, korelasinya 0,88, biasnya 0,016 meter, RMSN-nya 0,36, bagus banget ya, dan kalau dipetakan untuk koefisien korelasinya gitu ya, antara model dan altimeter, ini kita bisa lihat ya, untuk wilayah-wilayah yang perairan dangkal, itu model kita ini tidak cukup bagus guys, gitu ya, tetapi kalau di perairan dalam, itu luar biasa bagusnya gitu ya, kalau teman-teman perhatikan, di Teluk Tom ini, ini 0,1 gitu ya, berarti kan jelek ya, nah maka dari hasil seperti ini, maka diperlukan model-model wilayah perairan dangkal yang tentunya bisa digunakan, atau digabungkan gitu ya, dengan produk dari wave watch 3 gitu ya, yang nanti menghasilkan gambaran terkait dengan wilayah-wilayah perairan-perairan yang dangkal ini, gitu ya, jadi supaya validasinya lebih bagus gitu ya, jadi kalau teman-teman perhatikan disini ya, 0,1, 0,2 gitu ya, kemudian 0,5 gitu ya, bayangkan wilayah-wilayah perairan luar gitu ya, itu 0,9 gitu ya, 0,9, 0,8 gitu ya, kurang lebih seperti itu, nah ini yang menunjukkan bahwa model wind wave gitu ya, itu memang cocok digunakan untuk perairan, perairan ini ya, perairan dalam gitu ya, nah kalau misalnya teman-teman, Pak, saya mau menggunakan modelnya BMKG gitu ya, model BMKG untuk wilayah perairan yang kecil gitu ya, maka apakah bisa digunakan atau tidak Pak gitu ya, secara umum sih, untuk model BMKG yang sekarang gitu ya, itu dia sudah menggabungkan antara SWAN dan juga Wavewatch gitu ya, jadi tentunya harapannya ya, nilainya lebih ini ya, apa namanya lebih, validasi lebih bagus gitu ya, tergantung nanti tinggal kita validasi lagi gitu ya, apakah hasilnya sudah bagus atau tidak gitu ya, makanya kemarin saya sama tim dari pusar itu ke Jepara, untuk melihat, atau untuk mengamati ketinggian gelombang di wilayah Jepara gitu ya, di wilayah perairan dangkal gitu ya, untuk mengetahui seberapa bagus gitu ya, model OFS yang sekarang sudah dijalankan gitu ya, untuk wilayah-wilayah perairan dangkal, di Jepara, kemudian di wilayah Selat Sunda, itu cukup banyak ya, sudah di teman-teman BMKG Pusat, melakukan pengamatan gitu ya. Nah, ini adalah yang tadi ya, teman-teman sekalian, gambaran terkait dengan, korelasi antara ketinggian gelombang gitu ya, dan juga kecepatan angin di perairan Indonesia. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, maka bisa terlihat sangat, ya jelas lah ya, untuk wilayah perairan dangkal gitu ya, ini denominasi oleh, kira-kira gelombang apa guys? Swell atau Winsy? Kalau dilihat dari, korelasi wave height and wind speed-nya. Oke. Winsy ya, ini Winsy ya. Jadi, kenapa Winsy? karena memang dia yang berkorelasi positif dengan angin gitu ya, kecepatan angin ya, semakin cepat anginnya ya, semakin tinggi gelombangnya gitu ya. Akan tetapi di wilayah samudera seperti ini, gitu ya, wilayah samudera seperti ini, ini rendah gitu ya, korelasinya rendah. Kenapa? Karena ya, dia memang penggeraknya bukan angin gitu ya, penggeraknya adalah penjah penjalaran gitu ya. Jadi, walaupun sini anginnya kencang ya, secara-meng gelombang yang di sini nih, belum tentu dia, ini ya, tinggi juga gitu ya. Makanya kecil dia, korelasinya positif, tetap positif gitu ya, tetapi, kecil gitu ya, kecil banget gitu. Nah, apalagi wilayah-wilayah yang datang-dartang seperti ini gitu ya. Nah, Pak ini kira-kira apa yang mempengaruhi Pak, wilayah-wilayah yang kecil seperti ini gitu ya? Ya tentunya juga, salah satunya juga penjalaran gitu ya, tetapi penjalanannya juga tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Biasanya sih diakibatkan karena refraksi ya, refraksi dari daratan gitu ya, permukaannya gitu ya. Jadi, di sini dia tidak terlalu berkolerasi wilayah-wilayah sempit seperti ini gitu ya. Nah, tetapi, intinya adalah wilayah-wilayah dengan perairan dalam gitu ya, itu dia tidak terlalu signifikan ya, dipengaruhi oleh angin gitu ya, karena dia lebih banyak dipengaruhi oleh penjalanan gelombang. Nah, ini adalah couple wave gitu ya, ke depan gitu ya, di mana wave force 3 ini tidak lagi sendiri gitu ya, tidak lagi dia berapa namanya, merupakan main modelnya gitu ya, tetapi dia akan dikupelkan gitu ya, akan disandingkan dengan beberapa model-model gelombang perairan dangkal seperti Suan Pantura, Suan Jakarta Semarang gitu ya, dan lainnya gitu ya, mungkin ke depannya makin banyak lagi gitu ya, makanya banyak juga senior-senior kalian yang mencoba untuk menjalankan Suan gitu ya, untuk mengetahui bagaimana Suan ini gitu ya, untuk wilayah-wilayah perairan yang dangkal. Apalagi sekarang sudah ada namanya D3D gitu ya, Nah, ini D3D ini merupakan salah satu contoh dari couple wave gitu ya, jadi dia memang memasukkan antara angin gitu ya, forcing angin global gitu ya, atau wilayah di sekitarnya gitu ya, untuk dijadikan sebagai gambaran model di perairan dangkal. Nah, ini adalah perjalanan MMS model ya, yang sekarang lagi dikembangkan oleh teman-teman kita di pusat metodologi maritim gitu ya. Nah, nanti ke depan nih teman-teman nih gitu ya, yang akan merasakan gitu ya, bagaimana perkembangan dari model-model terkini gitu ya, dalam menggambarkan atau memperakhirakan kondisi gelombang untuk wilayah Indonesia. Oke, ini ya contohnya couple wave gitu ya, couple model antara ocean atmosphere sama wavenya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, terkait dengan gambaran model gelombang gitu ya, yang digunakan oleh BMKG di dalam pembentukan ocean forecast system yang teman-teman nikmati gitu ya, yang kita nikmati sekarang gitu ya, di pusat metodologi maritim atau di maritim BMKG.id. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terkait dengan wave model ini? Atau ada yang tertarik? Misalnya, Pak, saya mau swan, Pak. Banyak juga sih, tanya-tanya kalian yang sudah ini ya, atau misalnya teman-tanya membandingkan antara hasil keluaran swan dan juga hasil keluaran dia 3D misalnya, karena sama-sama ini ya, sama-sama slow water ya, slow water model ya. Iyi, Pak. Iya, terima kasih. Biar tanya, Pak. Iya, terima kasih. Dengan yang perkembangan di selat-selat terakhir itu, Pak, apakah, kan kita tahu juga ya, Pak, model yang sedang dikembangkan oleh BMKG juga kan, seperti INA-NWP juga, INA-NWP ya, Pak. Dari Maritim sendiri dengan INA-NWP itu, apa, dia integrasi menjadi satu, atau dia berdiri sendiri, Pak, begitu, Pak. Oke. Nah, jadi terkait dengan INA-NWP itu kan sebenarnya produknya Litbang ya. Jadi, memang, ya, ini real terjadi ya, real terjadi di BMKG gitu ya. Jadi, ya, menurutnya sih ke depan bisa lebih baik lagi gitu ya. Di mana masing-masing ini ya, masing-masing pusat itu mengembangkan modelnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi, puslitbang dengan INA-NWP-nya, kemudian publik dengan BMKG signaturnya gitu ya, atau, ya, apa nanya, IFS-nya gitu ya, kemudian, apa, Maritim ya, dengan OFS Maritim-nya gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya berdiri sendiri-sendiri guys gitu ya. Jadi, OFS Maritim itu tidak menggunakan INA-NWP-nya, apa namanya, dari Litbang gitu ya. Dia, ya, menggunakan, apa namanya, modelnya sendiri gitu ya. Jadi, dia menggunakan HMWF, HMWF-nya sendiri gitu ya, yang sudah di, apa namanya, mungkin sudah di asimilasi dan lainnya gitu ya. Jadi, untuk BMKG publik misalnya gitu ya, dengan web meteo bmkg.go.id gitu ya, atau BMKG Signature gitu ya, itu produk sendiri gitu ya, beda sendiri gitu ya. Jadi, memang belum terintegrasi dengan satu sama lain gitu ya. Namun, ke depan gitu ya, ke depannya memang seharusnya gitu ya, seharusnya sih, seharusnya, itu ada di Litbang guys gitu ya. Jadi, Litbang itu memang yang membangun gitu ya, membangun produk-produk yang nanti digunakan di operasional gitu ya. Nah, tetapi, kenyataannya gitu ya, kenyataannya, ternyata di setiap, apa namanya, pusat gitu ya, atau di setiap bagian gitu ya, itu memiliki pengembangan model tersendiri gitu ya. Sehingga, makanya agak riskan nih gitu ya, ketika teman-teman misalnya menggunakan INA-NWP untuk perkiraan gitu ya. Nah, sedangkan ada BMKG Signature gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang, apa namanya, berbeda gitu ya. Yang satu menggunakan IFS gitu ya, dari HMWF misalnya, dari apa namanya, Eropa gitu ya. Nah, yang satu menggunakan WRF gitu ya, misalnya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi, itu, apa namanya, model tersendiri guys, gitu ya, antara itu. Namun, namun ya, namun gitu ya, ketika misalnya teman-teman nih, gitu ya, teman-teman mencoba untuk, misalnya, menggunakan produk dari INA-NWP gitu ya, untuk teman-teman coba bikin gitu ya, misalnya WaveWatch gitu ya, WaveWatch, teman-teman gunakan hasil inputan anginnya INA-NWP misalnya. Atau teman-teman di 3D gitu ya, menggunakan hasil outputnya dari INA-NWP gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Tetapi, yang ada di pusat maritim sekarang gitu ya, itu dia, setahu saya ya, setahu saya tuh, dia tidak menggunakan hasil dari INA-NWP gitu ya. Karena INA-NWP juga sendiri itu masih dalam pengembangan guys, gitu ya. Jadi, di dalam Puslit Bank itu, kalau teman-teman membuka NWP-nya Puslit Bank, yang kemarin saya sempat share gitu ya, dalam pembuatan cuaca pelabuhan, itu ada disclaimer-nya gitu ya. Karena itu masih proses pengembangan gitu ya. Jadi, hasilnya itu belum bisa 100% digunakan untuk operasional. Tetapi, bagi teman-teman yang operasional mau menggunakan itu, tidak salah juga gitu ya, untuk apa namanya, untuk menjadi bahan masukan di dalam perakiraan. Kurang lebih seperti itu, week-nya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Masih kembang masing-masing. Sip. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman mau gitu ya, misalnya, nanti ketika kalian sudah di BMKG ya, sudah jadi apa namanya, jadi pegawai BMKG misalnya, atau misalnya week-nya di pusat gitu ya, penempatan pusat. Misalnya, week-nya minta raw datanya, teman-teman di publik gitu ya, IFS-nya, hasil IFS-nya teman-teman di publik gitu ya, raw datanya. Nah, raw data ini kan nanti berisi angin gitu ya, tentunya ya, berisi atmospheric force-nya gitu ya. Nah, dari raw data ini, misalnya week-nya memasukkan ke dalam pemodelan Delve gitu ya, atau memasukkan ke pemodelan Wind Wave gitu ya, atau pemodelan Swan gitu ya. Nah, maka nanti week-nya coba bandingkan gitu ya, antara hasil uji cobanya week-nya gitu ya, menggunakan raw data dari IFS, atau raw data dari publik gitu ya, dengan hasil keluaran dari PUSMAR gitu ya misalnya. Bisa, itu kan penelitian gitu ya, jadi kita pengen melihat bagaimana produk dari BMKG publik ini bisa digunakan untuk sebagai inisial data dari model OFS di BMKG PUSMAR gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita coba lanjutkan ya materi kita gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini sudah disiapkan semua ya, ininya ya, data perakiran cuaca pelabuhannya ya. Oke, jadi ini saya coba sedikit ulang lagi gitu ya, akan saya sedikit ulang lagi, dalam pengisian apa namanya, dalam pengisian tabel ini ya, teman-teman sudah download semua ya tabelnya ya? Siap sudah Pak. Sudah ada yang isi belum? Sudah ada yang isi tabelnya? Siap Pak, baru direkap tapi belum dimasukkan Pak untuk itu kelompok. Oke, oke. Oke, ya nggak apa ya. Jadi, di sini saya coba sedikit jelaskan sedikit lagi gitu ya, nanti teman-teman coba masukin ya, coba masukin gitu ya, dengan data observasi yang ada di OGMAT gitu ya. Aduh, maaf banget nih. Tiba-tiba lemot lagi. Maaf ya, ada suara-suara backing, backing apa ini, bikin vokal, bikin powder ya. Sorry banget. Oke. Mana nih ada? Ada sedih ya nih, ngeliat laptopannya nih. Mana nih? Verifikasi, veri, veri. Ayo dia. Veri, veri. Heri, heri. Ayo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, jadi teman-teman sekalian di sini kan ada 4 tabel ya, dimana di sini yang merah ini perakhiran, kemudian yang kuning ini observasi, kemudian yang kuning putih ini adalah hasil krasifikasinya, kemudian yang ini adalah hasil perhitungan untuk nanti dimasukkan ke dalam kabel kontingensi gitu ya jadi teman-teman sekalian oke jadi disini kalian kan 7 hari ya jadi bikin aja tanggal 1 sampai tanggal 7 atau tanggal 24 sampai tanggal 30 misalnya atau tanggal 5 sampai tanggal 1 nah paling gampangnya sih tanggal 1 sampai tanggal 7 aja ini dianggap kurang lebih seperti itu nah teman-teman itu dihapus jadi di luar tanggal itu itu semuanya dihapus guys jadi misalnya ini dihapus semuanya kenapa dihapus supaya ini nanti tidak ini ya tidak mempengaruhi nilainya gitu ya jadi ini dihapus aja dikosongin ya dikosongin delete ya nah supaya nanti total total benarnya disini sama total salahnya disini itu jelas gitu ya nah kemudian juga nilai disini gitu ya nilai disini yang 2-2 1-1 2-1 atau 1-2 itu nanti akan menyesuaikan di tabel kontingensi ini gitu ya jadi kalau teman-teman menyesuaikan disini oke jadi di tabel kontingensi ini nanti akan kelihatan gitu ya jumlahnya ya sesuai dengan jumlah kalian gitu ya misalnya ini 14 ya harusnya sih 14 gitu ya karena kan 7 hari dikali 2 kali ya nah nanti akan nanti hasilnya disini itu akan kelihatan berapa biasnya berapa akurasinya berapa skillnya nah akurasi disini tentunya ini sesuai dengan range lah dari BMKG gitu ya untuk stamar untuk apa nanya informasi cuaca maritim itu ditargetkan di tahun 2021 itu adalah di atas 80% gitu ya nah makanya kita perlu gitu ya akurasi ini harus di atas 80% kemudian selanjutnya so dan di sini kita juga bisa melihat secara keseluruhan izin Pak untuk suaranya putus-putus Pak terkait dengan verifikasi semua parameter ya kalau selamat menikmati selamat menikmati saya jabarkan menggunakan ini ya menggunakan handphone ya saya mohon maaf coba bisa terlihat guys siap bisa Pak oke bisa ya bisa ya mohon maaf ya saya makanya kayak gini ya nah jadi teman-teman sekalian nah di cuaca signifikan ini itu diisi sesuai dengan prediksi cuaca yang dibuat oleh prakirawan di stasiun kalian masing-masing gitu ya disesuaikan aja namanya kalau misalnya namanya hujan lokal ya hujan lokal hujan ringan hujan ringan gitu jadi ini disesuaikan namanya dengan nama cuaca signifikan yang diperkirakan kemudian untuk arah angin gitu ya ini adalah nilai tengah perkiraan dalam derajat gitu ya jadi kalau misalnya kecepatan apa nih arah anginnya itu dari timur laut sampai tenggara misalnya gitu ya maka nilai tengahnya kira-kira di mana misalnya perkirannya timur laut sampai tenggara nilai tengahnya arah mana izin Pak timur Pak timur 90 ya kurang lebih seperti itu caranya guys ya nah jadi nilai tengah disini itu ada adalah tadi nilai tengah dari perkiraan cuaca yang digunakan kemudian untuk anginnya ini gunakan yang nilai maksimumnya begitu pun juga dengan suhu ini maksimum gitu ya dari jam 00 sampai jam 12 jelas ini ya kan rentang ya dia ya rentang berapa sampai berapa yang diambil adalah maksimumnya begitu pun juga dengan suhu itu minimumnya berapa RH-nya juga demikian kemudian untuk observasi nah untuk observasi ini aduh ini nomornya yang terdikannya kita coba putus ya oke bisa gak ya aduh kayak gini ini kita close dulu aja ya di letak nih mid-nya kita close dulu oke jadi teman-teman masuk ke ogimet seperti yang kemarin sudah saya jelaskan teman-teman masuk ke daily summary gitu ya di daily summary nanti masukin WMO ID dari setiap stasiun kalau teman-teman tidak tahu WMO ID-nya teman-teman bisa klik sign up by country gitu ya untuk mendapatkan WMO ID dari stasiun samar kalian masing-masing gitu ya nah di daily summary gitu ya di daily summary ini nanti teman-teman sekalian lihat pengalatan jam 00 sampai jam 12 setiap harinya gitu ya dan jam 12 sampai jam 00 berikutnya nah yang paling apa namanya yang perlu teman-teman perhatikan ini adalah curah hujan nah curah hujan itu kalian ambil berarti adalah curah hujan per 12 jam gitu ya misalnya ini saya ambil gitu gitu ya jadi diambil curah hujan itu per 12 jam nah jadi bukan per 24 jam atau per 6 jam gitu ya jadi per 12 jam jadi kalau nanti di stasiun teman-teman gampang karena datanya kan kalian punya data per jam gitu ya kalau ini kan kita datanya data dari ogimet gitu ya masya Allah jadi disini teman-teman sekalian maaf ya nah ini teman-teman klik misalnya gitu ya jadi bukan curah hujan total ya bukan ininya yang kalian ambil tetapi per 12 jam jadi kalian harus buka gitu ya terus nanti teman-teman lihat dari jam 00 sampai 12 itu nilai suhunya maksimum berapa minimum berapa RH nya juga maksimum berapa minimum berapa jadi bukan dilihat adalah bukan suhu maksimum sama suhu minimum ya bukan tetapi dari jam 00 sampai jam 12 ini maksimum dia berapa ini minimum dia berapa ini RH nya juga maksimum berapa minimum berapa kemudian hujannya gitu ya maka teman-teman perhatikan hujannya itu misalnya ada 19 ini 06 terus 3106 gitu ya 6 jam maksudnya 6 jam nah ini kan berarti per 12 jam itu ada 31 milimeter gitu ya karena kan dia akumulasi dari ini ya nah jadi akumulasi dari total ini nah terus dari jam 12 sampai jam 00 ini ada TR atau TTT apa namanya tidak terukur gitu ya maka ditulis 0 aja gitu ya ditulis 0 jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya jadi 24 jam ini adalah secara keseluruhan jumlah curah hujan gitu ya nah jadi nah itu adalah cara ya cara memasukkan nanti jadi untuk curah hujannya ini tanggal misalnya tanggal 29 gitu ya di Bitum berarti jam 00 sampai eh apa jam 00 sampai 12 itu ada 31 milimeter gitu ya kemudian di jam 12 sampai jam 00 itu 0 milimeter gitu ya karena 49 ini atau 50 ini gitu ya source-nya sih 50 ya karena ini kan 19 tambah 31 kan ini ya 50 ya oh maaf ini ini 31 bukan ujian 12 jam ya maksudnya 31 tambah 19 ini ada 50 ya 12 jam itu ada 50 milimeter selama 24 jam ada 50 milimeter gitu ya jadi kurang lebih seperti itu caranya bisa dipahami ya untuk arah angin nah kalau arah angin yang di apa namanya di kolom observasi ini adalah dominan arah dominan arah dominan itu artinya arah paling banyak gitu ya arah paling banyak itu dari mana nah itu yang kita ambil kemudian kecepatannya kecepatan tertinggi yang kita ambil ya kemudian suhunya suhu maksimum tadi ya suhu minimum dan seterusnya nah nanti kita nanti ini kalian tidak perlu isi karena ini yang kalian isi itu adalah dua tabel ini nanti ini akan otomatis guys nanti setelah itu nanti teman-teman bisa lihat bagaimana hasil dari tabel kontingensinya gitu ya bagaimana track scorenya alarmnya dan lainnya gitu ya kemudian nanti teman-teman bisa lihat berapa akurasinya biasnya dan skillnya gitu ya kemudian nanti di finalnya gitu ya per parameter nah teman-teman bisa melihat hasil verifikasi secara keseluruhan gitu ya bisa dipahami teman-teman sekalian izin Pak izin Pak izin bertanya Pak ya silahkan izin Pak untuk arah angin dominan yang diobservasi jika kal gitu ditulis apa ya Pak kalau misalnya dia kalem gitu ya itu di kosongin aja kosong dibuat kosong atau strip ya Pak kalau strip nanti dia error masalahnya coba strip deh coba strip dia menganggap gak ada angin sih sebenarnya jadi apa namanya error dominan itu nol kecepatannya itu nol gitu ya jadi di nol-nol nolkan siap Pak terima kasih Pak oke ada ya ini ya kasus yang kalem semua ya selama 12 jam ya siap ada Pak ada ya wah hebat juga ya tapi kalau nanti di stasiun itu jarang sih ya karena kan ini kita dapatnya ini ya hasil pengamatan per 3 jam ya jadi bisa jadi gitu ya pada saat pengamatan itu anginnya kalem gitu ya oke ada yang mau ditanyakan ya silahkan isi bertanya Pak terkait RH apakah juga diisi Pak atau tidak Pak diisi juga kan ada ya di apa namanya di OGMED itu ada RH ya siap ada Pak ada ya diisi juga RH ya RH ini siap Pak terima kasih Pak iya sama-sama izin bertanya Pak iya silahkan izin Pak kalau misalnya di tabel observasinya arah anginnya bervariasi gak ada arah dominannya berarti kalau di font verifikasinya diisi apa ya Pak oh gini nah jadi bu cari arah yang terdekat jadi ya maksudnya gini kita coba eh tadi share screen gini aja nah jadi misalnya misalnya nih ya misalnya ini dari jam 00 ini gitu ya dari jam 00 ini sampai 12 ini ini ada sih oh ini nih jam 12 ini dari jam 12 sampai jam 00 ini kan ada Northwest ada Northeast Cal Southwest East gitu ya anggeplah ini dari South Southwest Cal Northeast Northwest gitu ya nah ini kan apa namanya gak ada yang sama gitu ya gitu SSW ini South Southwest ini barat daya ya kalau gak salah ya barat daya gitu kemudian disini Northeast Northeast itu kan berarti ke timur laut ya Northwest barat laut gitu ya nah maka yang paling mendekati ini kan ini Northwest dan Northeast gitu ya maka teman-teman bisa menggunakan Northwest atau nilai tengahnya yaitu utara gitu ya dari apa North gitu ya jadi kurang lebih seperti itu guys jadi untuk dominan untuk dominannya gitu ya cari yang mendekati gitu ya kalau Southwest kan jelas mendekati gitu ya karena kan jauh dia nah yang mendekati ini kan ini Northwest sama Northeast kurang lebih seperti itu jadi cari yang dia mendekati dari apa nanya arah anginnya jadi ya kurang lebih seperti itu pendekatannya siapa terima kasih ada lagi yang ditanyakan oke kalau gak ada yang ditanyakan lagi coba diisi teman-teman sekalian saya kasih waktu kurang lebih 30 menit deh cukup lah ya 30 menit ya 30 menit saya kasih waktu silahkan diskusi sama teman-temannya diisi apa namanya sambil diisi tabelnya gitu ya gampang kak kalau dari perakhiran gampang banget tinggal kalian isi masukin aja hasil perakhirannya yang agak teman-teman harus lihat ini ya observasi itu untuk angin itu kalian harus ubah dalam node jadi itu kan kilometer per hour gitu ya sambil googling aja node apa ya kilometer per hour to node gitu ya nanti teman-teman bisa dapatkan hasilnya pakai ini apa nih dibikin spreadsheet di google gitu ya biar bisa kerjain bareng oke sambil ngerjain gitu ya sambil ngerjain sambil saya apa namanya jelaskan lagi sedikit terkait dengan klimatologi maritim gitu ya atau klimatologi wilayah pelayanan gitu ya nah jadi teman-teman sekalian ya sambil share screen ya maaf teman-teman sambil ngisi ya sambil ngisi apa namanya tabelnya oke 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 Terima kasih. Oke, jadi teman-teman sekalian, untuk pembuatan klimatologi wilayah pelayanan, kurang lebih ada 3 parameter yang teman-teman bisa buat untuk cuaca wilayah pelayanan dari masing-masing stasiun teman-teman kalian. Di mana di sini ada Marin Copernicus untuk pengolahan data gelombangnya, kemudian ada GPM IMERS via Giovanni untuk teman-teman pengolahan curah hujannya, dan era 5 ini untuk teman-teman mengolah data anginnya. Nah, jadi ada 3 sumber, teman-teman sekalian, yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk pengolahan datanya. Nah, untuk Marin Copernicus, teman-teman bisa menggunakan yang model gelombang, yang dia memiliki data dari tahun 1993 sampai tahun 2019. Jadi, teman-teman gunakan data itu, yang kita nanti akan ambil itu adalah data 10 tahun, 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir saja sama-sama ya, 10 tahun terakhir. Kemudian, kemudian nanti teman-teman coba buat kondisi gelombang di wilayah peran masing-masing. Oke, ini lama ya. Oke, sambil nunggu ini ya. Nah, selanjutnya, karena kita ambil 10 tahun terakhir, di mana diakhiri di tahun 2019, maka teman-teman nanti ngambil dari tahun 2000, 2001 gitu ya, eh 2001, 2010 gitu ya. Nah, teman-teman nanti di, apa, JPM IMERS-nya ini, teman-teman gunakan yang map requiring average gitu ya. Map requiring average, kemudian teman-teman ambil Januari, Februari, sampai Desember gitu ya. Saya login dulu deh. Biar enak. Nah, jadi, di requiring average tadi ya, itu memudahkan teman-teman sekalian untuk mendapatkan data rata-rata bulanan selama berapa tahun yang kalian inginkan gitu ya. Jadi, kalian tidak perlu lagi ngolah datanya gitu ya, atau rata-ratain di GRAT ataupun di lainnya, karena teman-teman sudah mendapatkan hasil perata-rataan dari Giovanni ini gitu ya. Jadi, kita gunakan map requiring average, kemudian kita pilih semuanya, April, Mei, Jul, sampai Desember. Kemudian ini tahunnya dari tahun 2010 gitu ya, sampai tahun 2019. Kenapa kita pakai 2019 Pak? Kenapa nggak 2001 sampai 2020 ya? Karena gelombangnya ini, dia datanya terakhir itu 2019 gitu ya. Ada lagi tahun 2020, tapi dia berbeda data gitu ya. Jadi, kita sesuaikan dengan gelombangnya saja. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman pilih Imerge gitu ya. Imerge final gitu ya. Pilih Imerge final gitu ya. Kemudian kalian pilih ini, Imerge satelit gitu ya. Milimeternya pilih milimeter per month aja. Untuk wilayahnya, sekali lagi kalian memilih wilayah pelayanan masing-masing. Misalnya, wilayah pelayanan maritim Lampung gitu ya. Maka, teman-teman pilih wilayah pelayanan maritim Lampung. Disesuaikan ya, misalnya seperti ini. Misalnya, gitu ya. Oh, atau ini pelabuhan ya, wilayah pelayanan serang ya. Misalnya, gitu ya. Kita ini. Kemudian nanti teman-teman bisa sesuaikan, ya. Sesuaikan, apa, regionnya sesuai dengan peta yang kalian inginkan. Kemudian nanti plot. Gitu ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini, guys. Coba go to result. Dan nge-lag. Oke, ada ternyata. Nge-lag, nge-lag. Nah, ini dia. Nah, ini adalah hasil, ya. Hasil dari perata-rataan di wilayah perairan, wilayah pelayanan ini ya. Wilayah pelayanan maritim serang gitu ya. Nah, nanti dapatkan seperti ini. Nah, ini nanti kita ambil ininya, guys. Ini kalian klik plus ini, gitu ya. Kalian klik plus. Dan kalian klik download, gitu ya. Nah, nanti dari hasil downloadnya ini, itu akan keluar data NetCDF. NetCDF seperti ini. Nah, inilah yang kalian coba olah di Grads, gitu ya. Nah, ini yang kalian olah di Grads. Atau kalian tampilkan di Grads, gitu ya. Pakai Grads aja deh. Nah, untuk gelombangnya sama, gitu ya. Nanti ambil yang, nanti kita kasih ini deh. Kita share ininya aja. Kita share, apa namanya. Datanya yang kalian harus ambil, gitu ya. Nanti kita masukin di AdLink. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ini diambil NetCDF ini, gitu ya. Semuanya. Terus nanti dibuat rata-rata gelombang setiap bulannya, gitu ya. Sehingga ini nanti teman-teman bisa gunakan di stasiun, gitu ya. Misalnya teman-teman ada penempatan stasiun maritim nih. Pas dengan wilayah pelayanannya itu, pas dengan tugas yang pernah saya berikan, gitu kan. Langsung teringat, oh ya Pak Fadun, lu pernah ngasih tugas ini nih, gitu ya. Nah, teman-teman bisa aplikasikan atau maksimalkan di wilayah pelayanan masing-masing, gitu ya. Kemudian untuk era limanya, ini teman-teman bisa ambil ya, era lima yang monthly, average, single level. Ambil data angin, gitu ya. Nah, ini kan sudah data bulanan, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ngerata-ratain bulanannya selama 10 tahun terakhir. Ini dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Oke, nanti hasil akhirnya, hasil keluaran akhirnya, harapan saya adalah nanti ada gambaran dibuat presentasi aja deh ya. Dibuat presentasi gambaran kondisi cuaca, kondisi rata-rata klimatologi di wilayah pelayanan masing-masing, gitu ya. Di wilayah pelayanan masing-masing, untuk parang terkacanya adalah curah hujan, kemudian curah hujan, kemudian gelombang, gitu ya, signifikan, sama arah dan keripat angin permukaan. Bisa dipahami ya, nanti kita coba buatkan di, apa namanya, di app link, gitu ya, terkait dengan struktur tugasnya. Oke, terkait dengan pembuatan klimatologi wilayah pelayanan, ada yang mau ditanyakan nggak? Terima kasih. Untuk nilainya gitu ya, untuk nilainya itu, apa namanya, ya harus sama, nanti pakai ini ya, pakai ini, pakai untuk gambaran, apa namanya, interval nilai dari parameternya itu nanti pakai yang intervalnya BMKG, gitu ya. Nanti kita share itunya juga, lupa saya kemarin mau share, apa namanya, contoh ini ya, contoh RGB yang sudah saya susun, gitu ya, nanti teman-teman tinggal bisa ngikutin, gitu. Jadi, disamain semua, gitu ya, jadi untuk selanjutnya ya, terkait dengan wilayah pelayanannya, gitu ya, nanti teman-teman sesuaikan dengan SHP ya, SHP dari teman-teman yang sudah buat, gitu ya, wilayah pelayanan itu disamakan semua, gitu ya. Jadi, Pak Cida setiap gambar itu sudah dengan wilayah pelayanannya, gitu ya, dan tentunya karena ini wilayah perairan, maka teman-teman harus menutup pulaunya, gitu ya, jadi pulaunya harus ditutup, gitu ya. Jadi, biar ketahuan di wilayah perairan mana, hujannya, gelombangnya, sama anginnya, gitu ya, perubahan anginnya, kurang lebih seperti itu. Itu, Kak, yang ditanyakan, mohon maaf kalau saya ini, miss. Izin, Pak, sebetulnya yang ditanyakan itu yang, kan kalau SHP tiap regen itu, kalau yang ada di, misalnya yang ada di dokumen ini, Pak, dokumen tinggi gelombang itu kan, ya, bagi berdasarkan ini ya, Pak, wilayah regennya itu, jadi dia, apa ya, polanya itu tidak berdasarkan yang asli, tapi dia tersendir di tiap regennya itu. Misalnya, di wilayah satu, ya, wilayahnya tenang semua, kemudian wilayah dua, rendah semua, dan seterusnya, begitu, Pak. Jadi, tidak berdasarkan pola data yang asli, begitu, Pak. Oh, iya, Pak. Apa namanya? Ini hasil, ininya, hasil gelombangnya, gitu, ya. Saya, mohon maaf, saya ada ini. Coba, boleh deh, coba. Saya, ini, agak, agak kurang, please. Mohon maaf. Nggak, oke, toh aku ya, pertanyaannya, mohon maaf. Pak, terlihat, Pak. Oke. Ah, terlihat. Oh, ini. Jadi, apa namanya, yang ini ya, yang apa namanya, yang nanti teman-teman buat ini, buat perata-rataannya ya, buat perata-rataannya itu, jadi teman-teman tidak membuat ini, tidak membuat gambaran itunya, gambaran apa? Gambaran, secara umum, gitu ya. Kalau itu kan, maksudnya, indeksnya ya, dia kan dari indeks, gitu ya. Nah, kalau kita nanti, buat perata-ratanya itu, bukan buat perata-rata indeksnya, tetapi, pure rata-rata gelombangnya, gitu. Jadi, gambarannya nanti kurang lebih yang pernah saya tunjukkan, gitu ya, dunianya anak bimbingan saya, gitu, Bang Bedi itu, ya, buatnya kayak gitu aja, itu salah satu contoh penerapan dari kita melakukan klimatologi maritim, gitu ya, khususnya klimatologi wilayah pelayanan, ya, untuk gelombang. Jadi, kayak gini lah, kurang lebih seperti ini, guys. Kita coba share screen. Aduh, buka gambar aja, loading ya. Nah, ini. Jadi, kurang lebih seperti ini aja, guys. Gitu ya. Jadi, teman-teman sekalian, nanti sebenarnya bagus juga ketika misalnya teman-teman mau membuat indeksnya, gitu ya, jadi akan ketahuan misalnya di bulan Desember, gitu ya, atau di bulan Maret, gitu ya, wilayah mana saja yang indeksnya itu dia tenang, indeksnya itu, apa namanya, tinggi, gitu ya, atau di indeksnya sedang, dan lainnya, gitu ya. Tetapi kalau untuk saya sendiri, apa, untuk pembuatan klimatologinya kita, untuk memudahkan kalian, ya, untuk memudahkan kalian, kalian cukup hasilnya keluarannya seperti ini, guys, gitu ya. Jadi, nanti kita bisa melihat, nanti dikasih nomor aja di sini, ya, dikasih nomor, supaya untuk mengetahui ini laut apa namanya, ini laut apa namanya, gitu ya. Dan tentunya dalam nanti kita menganalisa, atau dalam kita mendeskripsikan, atau menyampaikan informasi ke masyarakat, kita bisa jelas, gitu ya, bahwa, oh, untuk di wilayah pelayanan Ambon, gitu ya, gelombang, gelombang, apa namanya, terdeteksi, tinggi, itu di, pada bulan-bulan mulai dari MAM sampai GJA, khususnya di wilayah perairan mana, gitu ya, misalnya perairan Somlaki, kah, atau perairan apa namanya, Laut Arafura, dan lainnya, gitu ya, atau perairan apa ini ya, perairan Samudera, India, Selatan, NTT, itu pun selanjutnya, seterusnya, gitu ya, misalnya, gitu ya. Ini saya, saya taunya ini, apa namanya, cuman ini aja, gitu ya, perairan, apa namanya, ini kan Arafura, ini laut apa ya, lupa namanya saya. Tuh, tiba-tiba ngeblank ya, itu. Banda, ah, banda sih, gitu ya, laut banda, gitu ya, jadi, ya, taunya cuman laut banda aja, gitu ya, nah, itu yang sini-sini detail-detailnya, saya nggak tahu. Kalau di Bitung, saya tahu banget lah, lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu, suiknya. Jadi, rencana saya adalah, teman-teman, nanti hasil keluarannya adalah, kalau ini kan dia per tiga bulan ya, di ratakan tiga bulan, nanti teman-teman, ya, per bulan, gitu ya, nanti akan kelihatan Januari seperti apa, Februari seperti apa, Maret seperti apa, April seperti apa, dan seterusnya. Gitu ya, week-nya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mau di izin, Pak? Ya, silahkan. Oh, izin bertanya soal tugas verifikasi tadi, Pak. Iya, gimana, Finn? Untuk data observasinya, apakah boleh menggunakan website lain OGMAT, Pak? Soalnya di OGMAT tidak ada datanya, Pak. Oh, gitu, bisa. Pakai AWS. Bisa pakai AWS. Untuk pakai BMK GSOF, apakah boleh, Pak? Ah, boleh, boleh banget. Kalau misalnya ada BMK GSOF, boleh banget. Kalau misalnya kalian bisa mengakses data BMK GSOF, silahkan, gitu ya. Siapa, terima kasih, Pak. Oke. Jadi, sebenarnya saya menggunakan OGMAT itu karena memang saya sendiri nggak bisa akses BMK GSOF, ya. Jadi, saya pakai OGMAT ya, karena yang pendekatan ini ya, pendekatan hasil pengamatan cuaca ini ya, di setiap stasiun ya, OGMAT. Sebenarnya kalau misalnya OGMAT nggak ada, kayak misalnya Lampung. Lampung itu, panjang Lampung kayaknya ternyata nggak ada di OGMAT, gitu. Saya juga nggak tahu kok, apa karena bukan stasiun basic, gitu ya. Karena di OGMAT itu adalah, rata-rata sih stasiun basic, gitu ya. Stasiun basic itu ya, stasiun yang dia ada pertukaran secara internasionalnya, gitu ya. Kalau non-basic itu dia dipertukarkan secara lokal saja. Nah, di panjang Lampung itu tidak ada di OGMAT. Nah, kemarin saya ngasih masukannya pakai yang dari AWS Diginya Lampung, gitu ya. Jadi, AWS Meteorologi Martim Lampung, gitu ya. Jadi, itu dianggap sebagai pengamatan di stasiun metologi Martim Lampungnya, atau di pelabuhan di mana kita membuat perkiraan. Tapi kalau misalnya Rovin punya data di BMK GSOF, silahkan. Wah, mantep banget itu. Karena memang itu sumber datanya ya, BMK GSOF ya. Siapa, izin bertanya lagi, Pak. Oke, silahkan. Untuk yang harinya tidak ada data, bagaimana, Pak? Apakah di tabelnya dikosongkan saja? Kosongin. Kosongin semua berarti ya. Jadi, kalau misalnya harinya tidak ada data, gitu ya. Dikosongin semua. Jadi, dari perkiraannya, pengamatannya, tabel ini ya, tabel verifikasinya, gitu ya. Itu dikosongin. Sama hasil tabel yang satu-satu itu, satu-satu atau dua-dua itu. Itu dikosongin juga. Supaya dia tidak, supaya tidak mempengaruhi ini ya. Hasil perhitungan tabel kontingensi sama perhitungan verifikasi secara seluruhan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Apa ini, sayang? Oh, balon. Oh, balon. Oke. Ada lagi, teman-teman sekalian yang mau ditanyakan? Terkait dengan klimatologi gelombang, klimatologi wilayah pelayanan. Dulu kalau saya, waktu jaman di Bitung itu, saya makanya wind wave dulu, untuk buat klimatologi wilayah pelayanan, gitu ya. Itu sekali ngerunning ya, lumayan lama juga, karena kita mencoba untuk menggunakan data-data hindcast, gitu ya. Kebenarnya ketika misalnya teman-teman juga di BMKG itu kan punya open-up ya, nanti ketika misalnya teman-teman di stasiun, itu nanti ketika membuat klimatologi wilayah pelayanan itu, sebaiknya menggunakan open-up dari OFS, gitu ya. Karena tentunya hasilnya sudah di verifikasi dengan baik, gitu ya. Nah, ini contoh yang dulu saya kerjakan di stasiun. Jadi, semua parameter itu kita masukin. Jadi, ini apa namanya? Akarang, gelombang maksimum, gitu ya. Swell, total wave. Misalnya ini dia. Total wave. Ah, signifikan deh. Terlalu lama ya. Sedih. Atau tak coba buka yang lain deh. Yang lebih ringan. Ah, ini dia lah. Nah, dulu kerjaan saya di kantor ini buat-buat kayak gini, guys. Karena tentunya teman-teman sekalian nanti di stasiun itu akan punya banyak waktu banget. Akan punya banyak waktu. Bayangkan kalian kerja dari pagi sampai sore, anggap lah, 8 jam, gitu ya. 8 jam. Kalian pengamatan paling berapa menit, sih, gitu ya. Jadi, nah ini dulu yang saya kerjakan, gitu ya, di stasiun, dulu di Maritim Bitung, gitu ya. Nah, ini average current, gitu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Dan ini Alhamdulillah sih sampai sekarang kalau ngelihat dari poster-poster yang saya buat tuh masih dipakai, gitu ya. Walaupun ini sudah lampau ya, 2004 sampai 2014. Sebenarnya harus diperbarui, gitu ya. Menggunakan WFS yang sekarang. Nah, ini total wave, gitu ya. Menggunakan maximum wave height. Teman-teman juga bisa seperti ini, gitu ya. Jadi, dari data yang teman-teman olah di Grads, nanti teman-teman GIS-kan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga hasilnya kan dari data .dat, gitu ya, .dat. Kemudian kita coba apa namanya, running di aplikasi. Terus kita coba selesaikan dengan GIS, gitu ya. Jadi, hasilnya tuh hasil di Excel, terus kita GIS-kan. Orang lebih hasilnya seperti ini. Terus, saya buat poster deh. Dulu, belum terlalu tahu terkait dengan jurnal dulu. Jadi, kalau misalnya ada apa-apa, buatin poster, gitu ya. Analisa, kalau misalnya buat analisa, hanya untuk misalnya, ya untuk ini aja, laporan di kantor aja, gitu ya. Nah, sekarang ini bisa di paper ini, gitu ya. Misalnya kita membuat analisis klimatologi wilayah pelayanan itu, misalnya. Gitu ya. Ini contoh-contoh, apa namanya, pekerjaan dulu di kantor, bikin poster, gitu ya. Kemudian nulis-nulis, gitu ya. Karena, karena memang di stasiun itu kalian punya waktu banyak banget, guys. Gitu ya, banyak banget. Tadi yang saya sebutkan tadi ya, kalian 8 jam, terus pengamatan itu paling bantah 10 menit, gitu ya. Anggaplah 20 menit, gitu ya. Kalian dengan ngetik-ngetiknya dan lainnya. Selanjutnya, free, gitu ya. Kalian nunggu lagi pengamatan selanjutnya, gitu ya. Itu kan waktunya lumayan ya. Apalagi kalau masih muda itu belum punya istri atau belum punya tanggungan, ya lebih enak di kantor, gitu ya. Full wifi, gitu ya. Ya, kalau nanti kantornya ada kasurnya, ada IT-nya, gitu ya. Tinggal tidur di kantor aja tiap hari, gitu ya. Gimana? Ada yang sudah selesai? Memasukkan datanya? Kalau ada yang sudah selesai, bisa langsung share screen. Izin, Pak. Gimana, Wahyu? Izin share screen, Pak. Oke, wah, mantap. Kita lihat. Wahyu, stasiun mana, Wahyu? Izin, Pak, di stafmed Tanjung Mas, Pak. Oh, Tanjung Mas. Mantap, Semarang. iya, semuanya. Wih, aduh, yuk, yuk, share screen. Di sini, Pak, sudah terlihat, Pak. Sudah, sudah terlihat. Wah, mantap, Pak. izin, Pak, ini untuk yang dari prakiraannya. Oke. Kemudian ini untuk yang observasi. Oke. Izin, Pak, untuk yang kosong ini tidak terukur. Oke. Oke. coba lihat akurasinya. Kita langsung lihat akurasinya aja. Akurasinya 0,57 ya. Biasanya itu bisa sampai 2 ya. skillnya 0,45. Oke. Untuk biasnya berarti dia overestimate ya, atau over forecast-nya lumayan ya. 2. Kemudian akurasinya setengah lah. Mendekati. Tapi masih termasuk rendah juga 0,57. Skillnya 0,45. berarti dia tingkat kebenarannya masih ini ya. Masih di bawah di bawah sempurna gitu ya. Oke. Lanjut di verifikasi secara keseluruhan. Oke. Cuaca 0,57. Arak angin 0,50. Kecepatan angin 0,28. Wah, berarti banyak. Ini nih, keliru nih arah anginnya nih. Kemudian suhunya 46. Erhannya 57,14. Oke. Rata-rata 47 ya. Masih di bawah 50 persen gitu ya. Secara keseluruhan. Namun untuk cuaca apa namanya cuaca signifikan lumayan lah ya. Udah 50-50 gitu ya. Dalam memperkirakan. Memang ini yang paling ini ya signifikan dalam produk informasi cuaca itu adalah ya cuacanya gitu ya kondisi cuacanya apakah hujan cerah gitu ya nah ini yang harus teman-teman juga ini menjadi evaluasi bersama gitu ya jadi ketika teman-teman nanti di kantor gitu ya ketika jadi forecaster maka ketika kalian mengevaluasi seperti ini kalian tidak boleh saling menyerang satu sama lain misalnya wah ini nih punya apa nanya punya Shaidi nih yang ini nih yang apa nanya yang jelek nih perkiraannya coba aja lihat tanggalnya tuh jadwalnya sama dengan jadwal Shaidi misalnya kayak gitu jadi mencari kambing hitam gitu ya nah itu tidak boleh guys gitu ya kalau misalnya kalian sebagai junior gitu ya pertama kali melakukan perkiraan apa perkiraan gitu ya maka janganlah malu bertanya gitu ya tanya aja seniornya mas mas perkirannya pakai model apa mas gitu ya misalnya untuk hujan itu mas modelnya mas mudahin apa gitu ya sebagai tambahan referensi aja mas gitu kalau misalnya biasanya senior akan welcome banget gitu ya bilang oh ini mas saya pakainya pakai BOM misalnya atau saya misalnya pakai BMKG signature gitu ya maka akan dikasih tahu gitu ya biasanya dikasih gitu tapi biasanya kita juga harus harus ini ya mencoba untuk membandingkan antara setiap model itu mana yang lebih bagus gitu ya sehingga nanti kita di dalam penentuan ininya ya penentuan perakhirannya kita tidak terlalu banyak inputan atau tidak terlalu banyak referensi gitu ya dan itu akan membuat kita bingung kemudian selanjutnya kalau kita perhatikan disini suhu masih 46% juga gitu ya RH juga 57% masih rendah gitu ya arah angin gitu ya cepatan angin gitu ya nah jadi teman-teman sekalian gitu ya nanti ketika misalnya kalian melakukan sertifikasi forecaster gitu ya atau sertifikasi analisis gitu ya nah teman-teman pasti akan ditanya gitu ketika misalnya kalian tidak memiliki model gitu ya yang bisa kalian gunakan untuk memperkirakan atau misalnya server down gitu ya yang kayak sekarang terjadi nih BMKG servernya down tadi ya sempat saya buka web BMKG Marty Majed down gitu ya tidak bisa gitu ya nah misalnya kalian tidak bisa mengakses model gitu ya apakah kalian masih bisa melakukan perkiraan cuaca atau tidak gitu ya tentunya masih gitu ya tentunya model itu bukan satu-satunya cara untuk kita melakukan perkiraan maka kita bisa melakukan perkiraan misalnya metode ya metode ini ya metode secara sederhana ya kita lihat bagaimana perubahan secara histori gitu ya dari waktu ke waktu misalnya ada seminggu terakhir bagaimana kondisi secara umum cuaca di wilayah kita gitu ya suhunya misalnya kalau teman-teman perhatikan gitu ya kalau di ogimet itu ya misalnya nih ya misalnya tak coba di close share dulu tutup apa nanya close share dulu makasih ya siap kita coba share screen dulu eh mana kok malah buka malah buka nah jadi misalnya suhu guys gitu ya suhu ini gitu ya dia tentunya memiliki variasi yang secara umum sama gitu ya setiap musimnya gitu ya apalagi angin gitu ya apalagi teman-teman yang daerah mensunal gitu ya nah jadi ketika kita ingin memprediksi suhu gitu ya misalnya kita bisa melihat bagaimana kecenderungan suhu selama berapa tahun berapa tahun berapa hari terakhir gitu ya misalnya lihat jam 00 sampai jam 12 nya ini kira-kira suhunya secara umum berapa nih oh 23 sampai 24,5 gitu ya berarti sekitar 23 sampai 225 gitu ya jam 12 sampai jam 00 gitu ya ini 24,4 23,9 23,6 berarti kurang lebih sekitar sama 23 sampai 225 jadi oh ini ini ya maaf ini suhu ya suhu misalnya suhunya 27,2 kemudian 26,1 gitu ya dengan maksimum 32,5 gitu ya maka suhu disini gitu ya anggaplah oh berarti berkisar antara 26 sampai 32 gitu ya nanti kita lihat lagi di jam-jam berikutnya gitu ya di hari-hari berikutnya gitu ya berapa suhu di 0,3 gitu ya oh ini dia 28,4 gitu ya oh itu bagaimana kondisi cuacanya oh ternyata cuacanya disitu hujan gitu ya nah cuaca pun juga demikian kita bisa lihat bagaimana kondisi beberapa hari terakhir gitu ya kondisi cuaca di wilayah kita itu untuk menentukan kondisi cuaca esok hari gitu ya jadi untuk suhu misalnya suhu kita perkirakan segini sampai segini itu dapat dari mana dari kecenderungan suhu yang terjadi beberapa hari terakhir RH pun demikian angin pun demikian gitu ya karena biasanya untuk wilayah yang khususnya monsunal gitu ya monsunal bukan yang wilayah lokal kepulauan itu biasanya kecenderungan variasinya itu gak terlalu jauh gitu ya atau mirip-mirip gitu ya setiap musimnya jadi kurang lebih seperti itu guys ya jadi ketika kalian membuat perkiraan tentunya kan kalian sudah belajar ya jadi kalian jangan terlalu mengandalkan model gitu ya tetapi andalkan juga skill kalian di dalam melakukan perkiraan oke kurang lebih seperti itu oke ada lagi yang ini yang mau share screen ini kok ini lagi siapa mau disini pak oke silahkan silahkan jenpa apakah sudah terlihat pak sudah terlihat siapa mau izin pak oke izin pak sebelumnya mohon maaf pada tanggal 26 yang malam itu ada kesalahan download data pak oh gitu ios gak apa-apa jadi datanya ada yang kosong pak kosong ya oke gak apa-apa oke coba kita lihat ini nya kita lihat apa namanya untuk akurasinya itu berapa tuh akurasinya 0,38 wih biasnya 1 mantap ya biasnya sempurna jadi ketepatan dalam memperkirakan itu tepat gitu ya gitu tetapi akurasinya rendah sama skillnya rendah gitu ya tapi paling tidak biasnya 1 sempurna kok bisa sempurna hebat juga ya oke kita coba cek ini verifikasi secara keseluruhan ini wilayah mana ini dok 2 ya siapa jadinya Jayapura pak Jayapura ya oke mantep-mantep ini untuk suhu RH cepatan angin cuman cuacanya nih yang ini ya yang sedih ya 38,46 gitu ya nah ini menunjukkan bahwa terkait dengan prediksi cuaca terkait dengan prediksi cuaca secara general sudah bagus gitu ya tetapi untuk kondisi cuaca signifikan masih rendah gitu ya sehingga perlu peningkatan pemilihan ya pemilihan metode-metode dalam menentukan apakah dia hujan atau tidak coba kita cek deh hasilnya apa perakhirannya tuh hujannya kayak gimana sih dengan observasinya coba di atas oke atas lagi coba atas lagi guys atas lagi oh udah paling atas deh gara manusia ini tak besarin oke kalau dilihat dari sini kan dia ada hujan lokal tapi kondisi realnya 20mm gitu ya hujan ringan malah gak ada hujan gitu ya dia berawan malah ada hujan gitu ya jadi kondisi cerah gitu ya atau kondisi tidak hujan malah hujan gitu ya jadi ini yang lumayan ini gitu ya prediksi BMKG tidak hujan ayo kita bongkar muat terigu gitu ya tepung terigu kita bongkar muat tau-tau hujan guys 20mm gitu ya sedih terigunya jadi adonan nah jadi apa namanya ini yang perlu nanti dievaluasi gitu ya apa yang perlu dievaluasi guys pertama tentunya adalah metode metode dalam penentuan prediksi curah hujannya misalnya model apa yang teman-teman gunakan misalnya saya pakenya BOM gitu ya atau misalnya saya pakenya ini gitu ya signature gitu dan lainnya atau nah ini ya ini kan kejadiannya kan kesalahannya itu di beberapa hari gitu ya berarti kan nanti dilihat nih jadwal dinasnya oh ini siapa yang salah nih dan lainnya tidak boleh seperti itu guys nah kalian pun yang merasa salah interpeksi gitu ya aduh ini kayaknya pas jadwal saya semua ini salah semua ini gitu ya nah kalian interpeksi gitu ya minta maaf misalnya atau yang berikutnya adalah yang menyampaikan menanyakan ke senior-seniornya bang saya lihat hasil abang kayaknya tepat semua perakhirannya gitu abang pakai model apa bang jadi sharing gitu ya ada sharing gitu ya teman-teman juga nanti ketika jadi senior jangan langsung menghardik junior-nya gitu ya wah salah terus gitu ya tidak boleh seperti itu tetapi kita mencoba untuk sharing and caring gitu ya jadi teman-teman peduli dan juga ya tentunya kalian men-share gitu ya ilmu kalian gitu ya jadi biar kantor kita ini itu bisa menghasilkan prediksi yang tepat gitu ya karena tentunya ketika misalnya ada teman kita yang jelek gitu ya maka seluruh satu kantor itu akan jelek juga gitu ya jadi kita usahakan semuanya sama-sama gitu ya itulah teamwork gitu ya jadi teman-teman harus bisa bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang hasil yang maksimal kurang lebih seperti itu sip mantap super makasih oke teman-teman sekalian gimana yang lain ada lagi yang mau share screen oke silahkan setelah ulil mungkin kita cukupkan ya untuk teman-teman yang lain paling tidak harapan saya adalah teman-teman memasukkan semuanya gitu ya jadi sebenarnya ini hanya untuk ini ya kita sama-sama belajar bagaimana membuat verifikasi cuaca ya kan di penerbangan teman-teman sudah buat sudah pernah buat ini ya verifikasi tafor ya pernah gak verifikasi tafor harusnya sih harusnya sih udah gitu ya jadi jadi memang setiap setiap hasil perakiran itu terus diverifikasi jadi tidak hanya sebatas kita diperkirkan terus udah tinggal gitu ya lewat mau dia betul atau tidak masa bodoh gitu ya dan lainnya jangan seperti itu gitu ya memang harus dievaluasi karena kita ini kan berhubungan dengan masyarakat gitu ya terkait dengan informasi gitu ya oke Lil Kelompok berapa Lil? tadi Wahyu tadi kelompok berapa izin pak kelompok 6 pak kelompok 6 oke tadi Zafar kelompok berapa Zafar? siapa kelompok 7 pak kelompok 7 pak kelompok 7 oke oke lanjut lanjut Lil kelompok berapa Lil? mau izin pak kelompok 1 pak oh mantap siapa oke makasih pak izin stop share pak oke eh jangan dulu stop share aja tunggu dulu lihat dulu men stop share aja ini wilayah mana Lil? izin pak di Labuan Panjang Lampung oh Lampung ya makanya jadinya apa Lil? kan gak ada di Ogymed tuh pake dari BMKG sop pake bagian mantap oke wah cuacanya ini ya jelek juga ya 38,46 ya oke ini sama jadi tapi kan ini masih seminggu ya nah harapannya sih sebulan itu lebih bagus ya lebih banyak datanya ya lebih bagus gitu ya nah kita lihat ininya kontingensinya buah ini over ini ya over forecast ya dilihat dari biasnya tuh 4 ya ini over forecast banget nah jadi temen-temen sudah bisa lihat gitu ya bahwa oh ternyata antara hasil perakiran kita dengan pengamatan itu lumayan juga beda jauhnya gitu ya nah itu yang harus temen-temen harus perhatikan gitu ya apa sih yang harus kita lihat gitu ya untuk memperkirakan suhu misalnya nah bisa temen-temen gunakan model bisa bisa juga temen-temen gunakan tadi gitu ya melihat kecenderungan dari pola suhu di wilayah kita masing-masing gitu ya sehingga paling tidak nanti hasil keluaran perakirannya itu tidak jauh-jauh amat dengan kondisi sebelum-sebelumnya gitu ya oke Lil makasih Lil mantap siap pak oke silahkan oke jadi teman-teman sekalian ya untuk yang lain saya harapkan tetap juga ini ya apa namanya sudah selesai juga mengeperjakannya dan teman-teman bisa mengevaluasi gitu ya bagaimana senior-senior kalian melakukan perkiraan gitu ya dan bagaimana dengan pendekatan dengan pengamatannya gitu ya dan mudah-mudahan ini menjadi masukan yang baik gitu ya masukan yang baik buat teman-teman sekalian calon calon forecaster gitu ya calon forecaster tentunya teman-teman harus bisa kedepannya itu meningkatkan skill kalian dalam memperkirakan cuaca di wilayah wilayah Indonesia atau di wilayah masing-masing gitu ya kalau di penempatan di daerah ya kalian harus menguasai gitu ya atau mengetahui kondisi secara umum wilayah kalian masing-masing gitu ya makanya saya sarankan ketika kalian nanti penempatan pastikan bahwa kalian menjadi observer dulu gitu ya jadi jangan langsung masuk ke forecaster gitu ya nanti setelah setahun dua tahun jadi observer baru ya ketika misalnya diminta untuk menjadi prakirawan kalian baru bisa untuk menjadi seorang prakirawan bukan bukan ini ya bukan mengurangi rasa hormat saya gitu ya menyepelekan kalian kalian tidak bisa membuat prakiran tidak gitu ya tetapi saran saya adalah ketika teman-teman harus bisa menguasai kondisi lapangan dulu gitu ya untuk bisa nantinya teman-teman buat prakirannya kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian untuk materi kita hari ini gitu ya nanti akan saya share terkait dengan materi tadi yang gelombang sama terkait dengan pembuatan klimatologi wilayah pelayanan gitu ya harapan saya adalah teman-teman bisa membuat dengan baik gitu ya dan nanti bisa teman-teman gunakan untuk apa namanya analisa di stasiun ataupun kalian mau apa namanya detailkan lagi untuk bisa dijadikan sebagai tulisan itu silahkan sekali gitu ya oke sebelum kita cukupkan ada yang mau ditanyakan teman-teman kalian izin Pak ya silahkan tadi ya ya udah Uwun dulu Pak ya silahkan Lidus Pur izin bertanya Pak ya izin Pak tadi kan untuk yang arah kalau misalkan dari perakhiran diambilnya nilai tengah Pak nah kalau misalkan di perakhiran itu tulisannya timur barat itu yang diambil 0 derajat atau 180 ya Pak oh timur barat kan apa namanya kita kan melihat ini kan dari arah matangin ya jadi kalau misalnya dari timur ke barat yang ambilnya di selatan kecuali dari barat ke timur diambilnya utara gitu oh iya terima kasih Pak izin Pak kalau utara selatan ambilnya timur ya Pak oh iya utara selatan ya utara selatan gak bisa gak boleh karena dia lebih dari 90 derajat pokoknya maksimal kita membuat perakhiran itu adalah 90 derajat tapi kalau misalnya ada yang kayak gitu berarti salah seharusnya tidak boleh jadi kita memperakhirkan itu ada ketentuannya guys ketentuannya itu untuk angin ya itu kita tidak boleh untuk rentang arahnya itu tidak boleh lebih dari 90 derajat karena kalau lebih dari itu ya kita dianggap tidak jelas gitu ya dalam memperkirakannya gitu ya jadi harus sesuai yang sesuai itu yang dominan gitu ya kalau dari timur selatan kan berubah arah itu kan jadi kayak apa nanya kayak kita tidak jelas menyampaikan kondisi tapi kalau misalnya memang dia variasi gitu ya bervariasi gitu ya kita bisa tentukan langsung maksimum aja 90 derajat misalnya dari apa namanya timur laut sampai tenggara misalnya gitu ya jadi kurang lebih seperti itu jarang dan memang tidak sih jarang sekali angin itu secara dominan secara dominan berubah arah 180 derajat dalam waktu singkat gitu ya kecuali memang ada siklon ya tengah-tengah siklon oke kurang lebih selamatkan ya terima kasih pak ya sama-sama mana jadi izin pak izin bertanya pak untuk terkait minggu depan itu ada tugas ke pak terkait ini tadi kami suruh bikin persentasi pak nah itu persentasi gimana tadi saya masih kurang ya pak jadi ini guys apa namanya rata-rata gelombang rata-rata angin dan juga rata-rata curah hujan nanti dikumpulkan dalam bentuk persentasi aja gitu ya jadi apa namanya gak usah dalam bentuk apa namanya PDF presentasi aja supaya lebih ini ya lebih enak dan nanti masing-masing kelompok menjelaskan gitu ya mempersentasikan singkat aja bagaimana kondisi secara umum wilayahnya masing-masing gitu saya di izin pak berarti gelombangnya itu yang diambil dari tugas yang dua minggu yang lalu atau dari data yang ini pak kemarin pak yang ini jadi yang tadi yang saya sebutkan gitu ya gelombangnya dari tahun 2010 sampai tahun 2019 nanti saya ini nanti saya inikan di ini saya detailkan di add link tugasnya siapa terima kasih pak oke kasih ya jadi jadi karena lo memang saya sempat ini ya jelasin ya bahwa apa namanya teman-teman nanti akan saya minta untuk buat kelima terlih gelombang tapi waktu itu karena ada beberapa yang harus saya minta ke teman-teman sehingga saya batalkan dulu gitu ya tidak langsung saya minta untuk dibuatkan tugas gitu ya namun untuk hari ini teman-teman saya minta untuk buat itu ya buat kelima terlih gelombang nanti saya coba ini kan di add link apa namanya terkait dengan ketentuannya supaya jelas juga gitu ya oke teman-teman sekalian ada lagi sebelum kita tutup kalau gak ada mungkin kita cukupkan dulu nanti kalau misalnya ada yang masih kurang silahkan nanti teman-teman bisa komen di add link ya kalau misalnya saya lambat membalas silahkan nanti saya diingatkan lupa ada di add link ada banyak yang bertanya nanti akan saya coba selesaikan untuk segera membalas oke teman-teman sekalian terima kasih banyak atas perhatiannya mohon maaf banget ya tadi ada beberapa kendala-kendala dari laptop saya mudah-mudahan tidak mengurangi ya manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari materi ini sekali lagi menurunkan bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatiannya insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua tidak kurang dari apapun insya Allah kita juga berdoa semoga kita masih bisa dipertemukan kembali ya secara langsung di kampus mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua oke terima kasih banyak dari saya saya cukupkan Assalamualaikum Wr Wb selamat sore semuanya terima kasih ya selamat sore Pak siap terima kasih Pak siap terima kasih Pak siap-siap semuanya ya selamat tinggal lagi Assalamualaikum 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 Wr Wb siap terima kasih Pak Assalamualaikum Wr Wb